Dan saudara, untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 melanda tiga tahun lalu, umat Islam akhirnya bisa menikmati ibadah Ramadan tanpa pembatasan. Pada Rabu malam, setelah pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1.444 Hijriah, warga pun menggelar sholat tarawih perdana. Dengan penuh kehidmatan, ribuan warga kami semalam mengikuti sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta. Pada tarawih perdana dengan Imam Al-Hafiz Muzakir dan Khotib Nazaruddin Umar ini, jemaah memenuhi ruang ibadah hingga lantai dua masjid. Ini menjadi momen yang spesial, karena untuk pertama kalinya sejak pandemi COVID-19 melanda, umat Islam bisa melaksanakan ibadah Ramadan tanpa pembatasan. Ramadan ini tahun 1444 Hijriah, Istiqlal sudah siap untuk menampung seperti sediakala sebelum COVID-19. Kita tidak membatasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Republik kita yang tercinta ini. Pemerintah juga sudah mengumumkan bahwa kita sudah bisa menggunakan masjid spesial yang tanpa batas. Sejak sore, warga sudah antusias dan berdatangan ke masjid terbesar se-Asia Tenggara menantikan ibadah tarawih perdana. Selain sholat tarawih, Panitia Ramadan Masjid Istiqlal menggelar lebih dari 20 program pergiatan ibadah, mulai dari buka puasa bersama hingga itikaf. Sementara itu, antusiasme yang sama juga dirasakan di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah. Jemaah berbondong-bondong ke masjid untuk mengikuti sholat tarawih. Ini adalah pertama kalinya masjid ini digunakan untuk sholat tarawih usai diresmikan Presiden Joko Widodo pada November tahun lalu. Meski demikian, masjid yang dapat menampung hingga 10.000 orang ini memang baru dibuka untuk umum sejak 23 Februari lalu. Di Bandung, Jawa Barat, warga juga berbondong-bondong mengikuti sholat tarawih di Masjid Raya Al-Jabbar Gede Bage. Masjid ini juga untuk pertama kalinya dibuka untuk umum dan digunakan untuk sholat tarawih setelah sempat ditutup sejak 27 Februari lalu. Masjid baru kembagaan Kota Kembang ini diresmikan pada akhir Desember 2022 dan kini setiap jamaah yang masuk wajib mematuhi peraturan masjid. Tak hanya terkait kebersihan, pengunjung juga dilarang untuk berenang di kolam yang mengelilingi Masjid Al-Jabbar. Tim Liputan, Kompas TV Berjuta-juta kemuliaan dan ganjaran telah dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadhan ini. Inilah bulan paling mulia untuk seluruh penghuni alam semesta. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini. Semoga kita mampu menempa jiwa sebulan penuh untuk mencapai pribadi yang fitri. Mari bersama meraih berkah.